Halo kawan-kawan teras olahraga, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Jelang semifinal Piala FF 2020 kontra Singapura, tampaknya supporter timnas Indonesia yang datang untuk menonton langsung ke stadion tidak bisa membawa atribut bendera merah putih. Pasalnya Indonesia sudah melakukan pelanggaran di mata badan anti-doping dunia atau WADA. Pelanggaran tersebut membuat sebuah negara tidak boleh menggunakan bendera maupun atribut yang beraromakan bendera di ajang internasional. Situasi ini pernah dialami oleh Rusia di ajang Olimpiade 2020 di Tokyo lalu. Sebagai panitia penyelenggara Piala FF 2020, Singapura pun berniat menegakkan aturan tanpa bendera ke Indonesia dan fansnya. Seperti jelang duel antara timnas Indonesia versus Malaysia pada Minggu 19 Desember 2021 lalu. Melalui akun Facebook Federasi Sepak Bola mereka, Singapura memperingatkan supporter tanah air untuk tidak membawa bendera ke Singapura Nasional Stadium. Praktis aturan tersebut mengundang banyak reaksi. Sejumlah fans tentunya tidak senang karena kebebasannya dibatasi dan menganggap aturan WADA hanya berlaku pada atlet dan ofisialnya. Penonton tetap boleh mengibarkan bendera menurut mereka. Sebagian ada yang ingin berniat nakal dengan tetap membawa bendera merah putih, namun ketika akan dihita bakal mengakuinya sebagai bendera Polandia atau Monaco. Tentunya ini sebuah ide yang jenaka sekaligus pintar luar biasa. Netizen Thailand yang negaranya juga mendapat perlakuan yang sama dari WADA juga tidak ketinggalan ikut berkomentar. Satu suara dengan fans Indonesia, mereka merasa jika Piala FF 2020 bukanlah ajang yang bisa direcoki oleh aturan ini. Ada anggapan jika aturan dari FA Singapura tidaklah benar, mengingat sudah dipastikannya merah putih boleh berkibar di Piala FF 2020. Setidaknya menurut Ketua Gugus Tugas Ex Officio Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau Nords Indonesia, Raja Sabta Okto Hari. Okto sebelumnya menanyakan detail aturan penggunaan bendera merah putih kepada Sekretaris Jenderal WADA dan Direktur Regional Anti-Doping Eropa dan Relasi Federasi Internasional. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pada hari Rabu 8 Desember 2021 lalu, Nords Indonesia bertanya langsung karena banyak yang mengira sanksi Indonesia sama seperti sanksi Rusia. WADA menegaskan sanksinya berbeda. Tidak ada larangan bagi Indonesia untuk menggunakan atribut bendera merah putih dan seragam atau jersey pemain. Jadi saya kira ini sudah jelas. Beber Okto pada hari Jumat lalu. PFF Suzuki Cup sebagai penyelenggara baru-baru ini telah memperbolehkan para supporter Indonesia dan Thailand membawa bendera kebangsaan masing-masing ke dalam stadion. Hal itu disampaikan penyelenggara PLFF 2020 melalui surat yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2021 kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.